Kanchi bareng Ustadz Wijayanto Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan aku Rahayunur Aku lagi ada di kolon masjid Masjid kolon ya Islamic Center di Simsacoy Hongkong Dan aku ada rezeki, alhamdulillah Ada rezeki, ada jodoh, bertemu dengan Ustadz Wijayanto Karena di dalam masjid kita gak boleh berisik Jadi langsung saja ya Kita ikutin pengajiannya Semoga membawa manfaat dan barokah Amin Nabi wa salim na'iman abad ala hafifika wa'iri wa'ati tulimi Nabi penuntut umat Nabi Allah Muhammad Nabi pemberi syafat 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 Nabi Muhammad Nabi pemberi syafat Nabi wa salim na'iman satu tiga dua satu dua empat fokus kalau saya bilang satu tangan kanan begini semuanya satu tangan kanan gini satu dua tangan kiri dinaikkan ditusukkan ke tangan sebelahnya tangan temennya tangan temennya tangan temennya tangan temennya tangan temennya tangan temennya eh eh bongkut dulu ini lama gak ditusuk saya akan mulai kalau semuanya fokus saya kalau bilang tiga saya bilang tiga tangan kanan nangkap tangan kiri menghindar kayak cing ciritit kalau fokusnya ke kiri maka bisa menghindar tapi gak bisa nangkap kalau fokusnya ke kanan bisa nangkap tapi gak bisa siapa yang hebat yang hebat yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar siapa yang paling tidak fokus nangkap gak bisa nangkap gak saya lihat yang separuh ini jauh lebih cedas daripada yang sini coba yang sini sekarang cedat rohbi angjirni munjalan mubarakat atau munjalan mubarakat munjalan mubarakat gak apa coba yang sini ini kelihatan separuh ini cedas tinggal mulai ya rohbi angjirni rohbi angjirni munjalan mubarakat munjalan mubarakat wa anta khairul munjili wa anta khairul munjili cedas kan? cedas kebanyakan disini rohbi angjirni munjalan mubarakat rohbi angjirni munjalan mubarakat wa anta khairul munjili wa anta khairul munjili masih belum terlalu coba sekali lagi supaya nanti keluar sini semuanya sudah dapat berkah amin dihafalkan setiap mau masuk rumah masuk kampung kita pulang dari luar negeri lihat kampung kita minta berkah ini rohbi angjirni rohbi angjirni munjalan mubarakat wa anta khairul munjili wa anta khairul munjili depan sini rohbi angjirni munjalan mubarakat karena hidup ini yang dicari adalah terbuka Allah inalas aluka salamatan walaafiat datang vijasati wajian datang di berilmi barokata iriski minta diberkahi rezeki amin karena gaji seperti apapun kalau nggak berkah nggak ada artinya boleh anda di Hongkong gaji sebulan 20-30 juta tapi kalau anak anda sudah nggak nggak nulut dinasihati sudah hilang berkahnya suaminya galaknya setengah mati sudah hilang berkahnya adakah yang seperti itu? ada banyak banyak ya berarti abu cuman dirimu memang wonglanang kadang-kadang suka egois betul? betul suka mencari menang diri betul suka merasa super betul makanya saya nggak suka sama laki-laki apa artinya apa artinya keluarga mau wajis berapa miliar kalau keluarganya berantakan kedainan mereka betul maka yang dicari bergaji gaji 30 juta boleh tapi anak kena narkoba suaminya kawin laki isinya menter bawel makanya banyak tidur yang petang ngorok berita aku aku banget itu gimana gaji 30 juta keluarganya nggak tenang dengan gaji 50 juta tapi keluarganya tenang yang gaji 50 juta apa itu berkah? satu berkah 1 berkain di sifatnya ilayah maka selamanya hidup anda nggak diberkain kalau anda lepas hubungan denganmu maka jangan lepaskan hubungan kita kepada Allah Pes gajimu pindang miliar Kau ngantilah sholam Sepohon Kayu Kau nyanyi Lepas Kulangnya Sepah Aku gak begitu Walaupun Hidup Seribu Tahun Tak bisa sembahyang Apa gunanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Kau tak mau mau seribu tahun ya Kau kalau gak sholam Apa gunanya Walaupun gak hafal Melegakannya Gak hafal gak apa-apa Biar saya lega itu loh Gak lifting itu Sini Sini Selamat ya Selamat ya Sini Orang-sini Selamatkan Berhubung Sini Eh Pikin selamat dulu Sini 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 Agama itu tergantung Siapa yang memimpinnya Maka Anak jadi Yaudi Nasrani Majusi Dan Menggandung Kedayangan Kedayangan Sangat bergantung oleh Orang tua Maka Anakmu Jadi Opo Tergantung Kue Duduk Kedengdian Anakmu Bagaimana Anakmu Kamu Biayai Anakmu Kamu Gide Jangan hanya Dikirim uang Tapi Dikitaruh Dipesantren Disepolahkan Biar jadi Anak Yang Kue Selamat Kenapa Maka Orang Sangat Bergantung Oleh Orang Yang Memimpin Maka Hari ini Saya Di sini Mohon maaf Saya Ini Mohon maaf Apalagi Yang Kemarin Saya Itu Harus Kesini Sementara Ada Panggilan Untuk Ke Jakarta Itu Yang Jauh Saksinya Istri Saya Istri Saya Mana Istri Saya Hilang 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 Pak Berdiri Istri Saya Ini Yang Saya Ceritakan Ini Dulu Mahasiswi Saya Namanya Ulayah Ahdiani Karena Dulu Kalau Saya Nganjar Di UGM Ada Wanita Selalu Duduk Wali Waduh Karena Saya Nganjar Bukan Nulis Pelajar Saya Malah Gambar Wajah Bersanya Atau Nidhan Seneng Sama Saya Terus Saya Kasian Terus Saya Nikahi Dulu Tapi Memang Saya Ancam Kalau Nggak Mau Nggak Saya Luluskan Dulu Saya Dulu Saya Dikini Anak Ulama Anak Orang Kaya Tung Di Tengah Kota Juga Bekas Waris 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 Dan Itu Salah Satu Petimahan Kenapa Dulu Saya Nikahi Tapi Sayang Sampai Hari ini Waris Nggak Dibagi Dibagi Tenggak 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 Yang Tenggak Saya Tenggak 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 keterpengaluhan tolong semuanya fokus, saya akan mulai berhubungan kuat, karena saya ini nanti jatahnya sampai sore, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana Syabban dan Traromadhon, nanti tentang bagaimana menjemput Romadhon yang sukses, Romadhon yang nanti akan gugur dosa-dosa kita Romadhon yang akan meningkat dia jadi suka, nanti di sesi ketua sampai jam 10 malam iya, karena saya iya, habis ini masih ada, habis itu tekan saya nanti, jadi saya sampai 10 malam ini seandainya, ini komitmen seandainya saya, siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kasih dan saya gak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya apalagi dia kemarin dateng saya kemarin itu diundang padahal barengan saya diundang ke Jakarta yang Masya Allah secara finansial bisa 10 kali, 100 kali lipat kalau saya cuma ke Jakarta tapi saya gak secara benar finansial sama sekali sampai ke sini aja saya pokoknya beli tiket duluan pokoknya karena dulu mohon maaf waktu pandemi saya hilang tiket bisnis PP kenapa? karena sudah berundang suruh beli sendiri ternyata gagal akhirnya sampai sekarang tiketnya hamus tapi apa? demi teman-teman saudara di sini ini komitmen maka tolong semuanya fokus selamanya Anda tidak dapat berkah kalau Anda lupa kepada Allah sesibu apapun jangan tinggalkan sholat please sholat mu itu dalam keadaan apapun jangan tinggalkan walau sedang nyetir walaupun sedang masak walau sedang apa sholatlah sambil itu kalau memang gak ada waktu sudah pakai itu paniknya mana? berhasil sebentar sholat al-baqoron ayat 239 ayo bentar masih ada paket dantang gak? sinyalnya susah pak masuk tidak ada sinyal ya diantara itu yang ada sinyal al-baqoron 239 ayo yang sudah ketemu sini ayo dibaca ayo terjemahnya aja bapak-bapak eh jangan tinggalkan sholat setuju? setuju karena itu yang akan Anda dapat berkah nanti 5 hal 5 pahala di 5 tempat Anda dapatkan kalau Anda bisa menjaga bagaimana sholat Anda hubungan Anda dengan Allah ini pertama penting kenapa? karena bulan sahban ini bulan sahban ini ada 5 nanti 1 enggak coba bitir pun 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 9 9 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 11 12 13 12 14 14 14 14 15 maka siapapun telepon istri boleh dan nanti suamimu kalau kamu telepon lihat nama dikotaknya kalau namanya itu jelas anikwati tuti jelas tapi ditulisnya bebek yayang cinta my lord tapi kalau namanya mak beskori maku bingung apalagi jelas jenisnya anik ditulisannya itu maklampir itu jadi masalah maka kalau bisa handphone suami kalau perlu handphone suami serahkan istri seminggu Hai terus kamu beli lagi dengan nomor baru simpan sudah ketemu surat alfakroth 239 jika kamu takut ada bahaya sholatlah sambil berjalan lagi atau berkendaraan kemudian telah aman maka ingatlah Allah sholatlah sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui tapi kalau tidak aman jangan sholatnya sambil jalan sambil naik sambil kendaraan jadi kalau memang betul-betul takut takut tuh kehilangan waktu takut ini karena apapun mungkin disitu macet segala macem maka sholat sambil berkendaraan seorang pilot sedang udah udah nggak usah pakai ruput sujud sudah biasa orang dalam keadaan takut sholat maka jangan tinggalkan sholat Masya Allah anda akan berkah hidupnya di dunia Amin dia akan beres urusan tubuhnya Amin dia akan meniti sirot secepat gila Amin itu saya seneng sekali hari ini sampai nggak muat tempatnya besok lain kali di lapangan Victor Repark kenapa sih Boleh Pak Dulu mohon maaf 15-20 tahun yang lalu saya kalau kesini selalu di Victor Repark dengan orang jualan pecel di sebelah belahnya itu semuanya Sekarang udah jauh pecelnya juga jauh silunya jauh makanya Kenapa Lain kali Kalau gitu saya sebulan dua bulan sekali ke sini sebulan itu Saya ini untuk apa ya Bulan 6 tanggal 30 ya Apa ini ya Oh ya ini ya bulan 6 tanggal 30 nanti dateng lagi ya Insya Allah Insya Allah nanti lebih seru lagi Lebih Oh kalau perlu ini ada acara punggul memukul ada acara lain Kalau perlu buat dia nanti diadakan ini ada hadiahnya umroh bareng saya Amin Amin Kalau aku bayarnya cuma 50% yang separuh aja Tapi kumpulnya di cedak Hahaha Sama aja dong Bayang Baru yang separuh Berkah itu satu berkah itu sifatnya ilahiyah Maka jangan pernah anda merasakan Hidup ini kalau lepas dari Allah tidak ada berkah Yang kedua Berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan Apa wujudnya Anak muda dinasihati itu berkah Suami yang menyenangkan istri itu berkah Istri yang menyenangkan suami itu berkah Karena banyak suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri Hahaha Isinya suruh kerja suaminya inak-inak main-main ada ke? Ada Gue kak Dan banyak istri-istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami Hahaha Banyak Banyak Cucu Anda kalau mau kondangan mau resepsi mau jago mau perkawinan kira-kira Dandanya lebih bagus apa lebih jelek? Kalau mau kondangan buatnya sampai krudurnya 12 meter Dikumpulkan di tengah Kumpulkan di tengah sampai wuh Masya Allah Jadi kalau jalan kak bawa sampah begitu Sampah? Bahkan ciputnya ada lengan yang gak kulit Mirim separuh Hahaha Jadi betapa kadang-kadang keruduk tuh mirim separuh Bajak laun orang-orang Begitu kalau keluar mata Tapi di rumah kadang-kadang suami dateng Daster Bolang-bolang seminggu digantung Dibuka gantung Pakai lagi gantung Dibuka gantung Kalau anda tidak bisa membahagiakan suami Suami anda akan melihat bagaimana keluar sedikit Ya Allah Seksi-seksinya luar biasa Bagaimana yang di luar situ Baju itu kurang bahan Yang atas kurang ke bawah Yang bawah kurang Bawah Bawah Lopnya mini-mini 15 cm kasih belah 20 cm Tinggal 5 cm jadi jaraknya dengan ibu kota negara Manti kejutan Hahaha Hahaha Masya Allah Dilihat gimana gak? Dilihatnya gimana kadang-kadang Angin yang kenceng bunyi Tiroo Halo Halo Berkah 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 artinya Anak muda di aset Keluarga jadi sakina itu berkah Berkah tidak bisa yang ketiga Berkah itu tidak bisa diukur Dan inti dari berkah adalah Ziyadat Rukwaila Bertambahnya kebaikan Bulan sawal ini Oh sekali Bulan Sa'ban ini Sa'ban ini Bulan lima hal Satu Sa'ban ini ya Sa'ban ini Bulan dipindahkannya Iblan Yaitu Halo Halo Ketika itu Nabi Muhammad dan orang Islam Solatnya mengajakkan aksol Maka turun solat al-bangkor rakyat 144 Di bulan Sa'ban ini Untuk pindah Iblan Artinya apa Kata Ahmad Asyadi mengatakan Orang yang Sa'ban ini Karena Sa'ban ini Banyak orang melalekan Kenapa melalekan Karena diapit oleh 2 bulan besar Yaitu Rojak Dan Bulan depan kita sudah rahmatin Maka Sa'ban ini Rasulullah Paling banyak puasanya Paling banyak Baca Qurannya Di apa Di bulan Sa'ban Karena orang fokusnya di Rojak Sama di Ramadan Maka siapa yang beramal di bulan Sa'ban ini Sedang diangkat amal-amal kebaikan Maka Masya'allah ini bikin kajian di bulan Sa'ban Ini sangat dicintai oleh Rasulullah Dan Allah mengangkat kita dalam keadaan baik Daripada kita main-main di Lua Kenapa? Karena ini Allah sedang mengangkat amal-amal baik kita Kenapa? Karena orang dalam keadaan rugi Kalau tidak dalam 4 keadaan Satu Kalau tidak di dalam keimanu Halo 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 Masih fokus Fokus Jadi sapi minumnya Ais Masih fokus Masih Kalau celana saya warnanya apa? Tampak Mendung yang gelap warnanya apa? Tampak Orang negro dimalami warnanya apa? Tampak Semudik kegelapan warnanya apa? Tampak Orang negro dimalami warnanya apa? Tampak Penci saya warna apa? Tampak Jadi kelelawan tidurnya waktu? Malam Yes Tampak Dari Saya sudah dalam batas koheransi yang saya saya tahan-tahan pengen saya lanjutkan tapi wahidannya semakin lama kamu rumahmu mana? rumahmu yang dibelitar di Jawa Timur ya Allah di Jawa Timur itu kelelawar tidurnya waktu abad malam-malam idam ngedis ya itu ya itu kalau tidak ada yang lain kalau ditinggal akan bujangmu bujang-bujangnya ini teleponnya perbindahan kemudian mohon maaf orang dalam keadaan luki kalau kecuali dalam kemudian satu dia di dalam keimanmu iman ini akan mohon maaf iman ini yang menjadi penentu selamat dan didatnya manusia Maka orang lahir Masalah keimanan Mau mati Karena ini yang menyelamatkan kita Jangan kamu beriman Jangan kamu mohon maaf Mati kecuali dalam keadaan Jadi siapapun Kedua dalam amal Iman dijaga dengan lima hal Satu Biah yang khasana Tolong mulai hari ini buat suasana agam Orang itu tergantung suasana Nyatanya orang yang duduk disini Dengan duduk di Vektor Wapak Beda kan? Karena disana tidak ada suasana Tadi ada yang mau pinta foto Pengen banget tapi gak pake kudung Karena apa gak ada suasana Jadi amal Wah Ustaz gak enak ya gak pake ini Pengen foto segala macem Kenapa? Kalau disini semuanya baik kudung Habis itu dilepas Bukan masalah Artinya paling tidak kan disini Ada suasana Nyatanya orang tergantung suasana Sampai saya suasanakan Ada kelelawan Tidurnya waktu Malam Ada suasana Yang kedua Diperlukan Bintona Teman dekat Eh eh Kalau kamu ingin berulangkan Jangan kemana-mana Saya akan kembali Setelah yang kencing Berlaku Tau beser-beser Lo nunggu yang ditemani Besok kalau pengajar itu Pinggir di siang Yang lain gak bisa masuk Ini cuma mau besok Ditempit sini Datang pada Nabi Muhammad Ya Muhammad Sampaikan pada umatmu Akan saya cabuti nyawanya Satu persatu Oh semua orang tahu Kuluh nafsin Dahi gotul Mau Yang paling penting ya Izair Kata Nabi Muhammad Apa tanda-tandanya Oh banyak Kalau memang banyak Tanda-tandanya Maka Bojorkan Dibocorkan tiga Satu Orang dekat dengan kematian itu Kalau sudah Berubah warna rambutnya Jadi kalau sudah mulai Ketubuh U U U Maka dalam Islam Uban gak mulai cabuti Kalau gitu di Semir Malaika tahu Ini Semiran apa Yang kedua Orang dekat dengan kematian Kalau kena penyakit 15 B B pertama Beser-beser Nah B cedak Kalau kematian B berikutnya Boyok Pengajian Nyender Seperti mati Bibrikatnya Sudah bingung Gak tahu Mana daku Mana jiru Ada kelawar Timurnya Waktu Ada sakit Bungunya Ada jelapa Makannya Bungunya Bingung Bibrikatnya Batuk Batuk Sejak bisa Mati B B Berikutnya Tidurnya Tidak berada Padapan Dib Negeri Dari mulut ke telinga Mulut ke telinga Kalau aku Hehehe 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 Becetak ya teman-teman Handphone di seluruh dunia ini Ini untuk microphone, ini untuk speaker Jadi cepat Mau video kali? Jika petang banget mau buat aneh Oh, udah, teman-teman Becetak dengan teman-teman 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 Dia harus kecedak Becetak Becetaknya bingung Yang mau maju nanti Becetaknya 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 Sudah mendekati asalnya Bungkuk Manusia itu udah di tanah Makanannya di tanah Akan cenderung ke tanah Akan kembali ke tanah Tanah masih buah Akan ditarik kembali Buah jatuhnya kemana? Jepuk pun terbang jatuhnya kemana? Ada tempat saya itu Mangga buahnya pelengte Kok habis? Kok di tanah gak ada? Ini dicolong Jatuhnya kemana? Ya kan yang kurang ngantuk? Selalu menuju ke tanah Depan Rana yang mau ngantuk lonjak-lonjak Pisan munduk dimakan ular Mau naik ngantuk produksi Iya Juci-juci-juci Tuhan kerja sepertinya Tak bikin berdoa Tuh berdiki ternyata Kumpul produksi aqua Jawa Timur Masa luar biasa Jawa Tengah ini kendali Jawa Tengah Yang dari Jawa Tengah Tunjuk jari Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Maburan Jawa Tengah Maturan Jawa Tengah Jawa Tengah Censi Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Dalam keimanan, kedua dalam amal, soalnya. Halo. Diperlukan piah, suasana, kedua pitunang. Mulai hari ini, cari teman-teman dekat. Anda tidak akan jadi keimanan Anda terjaga kalau tidak punya teman. W.A. Grup hari-hari, tiap hari harus ada tausia. Satu ayat, satu hatis, satu tausia. Setiap hari. W.A. Grup yang disini mau diskona, terus di sini. Live aja. Mengkuliner lo, bu Jokong, masakan. Udah, live. Sekali lagi, maka mulai dari W.A. Grup, mulai dari setiap hari ada ilmu agama. Jomber lo sih. Jam Rolas. Waktu saya 35 menit. Oh, mana ada? Nanti dilanjut. Nanti lanjut lagi. Jomber lo, jam berapa ini? Bapak. Nggak, nggak, nggak. Sekarang jam berapa ini? Jam Rolas. Jomber lo, jam Rolas. 12 menit. Kan masih ada jomber, solat, makanan. Ini belum apa-apa yang saya menantangkan ini. Jomber lo ya. Orang itu dalam keadaan rugi, kalau kecuali dalam keimanan. Jomber lo, jam Rolas. Supaya apa? Supaya tahu terpandu amat. Perlu B.A. Suasana. Kedua B. Tunang teman-teman dekat. Perlu Ustadz. Kemudian perlu ilmu. Ngaji jangan nanya setahun sekali pas Wijaya antar sini. Ngaji terus rutin. Kalau perlu bikin klopor lo ya. Rutin ini semuanya. Supaya jaga kita. Berikutnya perlu du. Karena tahu baik belum tentu dilakukan. Tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada enggak teman-teman BMI yang suka gosip? Baca Quran itu baik apa jelek? Baik. Apa tiap hari kita baca Quran? Baik. Tajut itu baik apa jelek? Baik. Tapi tadi malam semuanya tajut? Baik. Sedekat. Ya. Ya. Untung balik. Kalau enggak balik tak buahkan. Udah di. Udah di setorong. Jadi. Saya ulang. Saya ulang. Saya ulang. Eh. Saya siap lihat. Bulan ini adalah bulan di mana perpindahan iblat. Maka perbairi sholat. Sholat ini hal yang sangat penting. Karena sholat akan melahirkan lima hal di lima tempat. Satu. Akan berkah rezeki ada di kubur. Amin. Dua. Akan beres urusannya di alam kubur. Alam kubur itu ada dua yang membuat Anda tidak sukses. Satu. Dimulai dari kencing. Nabi itu lewat saat di kuburan. Sahabat-sahabat. Loh kok ada terdengar tangis. Itu orang yang di sisi saat di kubur. Karena tidak beres kencing. Kencing itu ada dua puluh delapan aturan. Kalau kencingnya enggak beres. Wutunya enggak beres. Kalau wutu enggak beres. Sholatnya enggak beres. Kalau sholat enggak beres. Seluruh amalan enggak ada. Makanya kencing aja diatur. Ada isti jatnya. Ada isti brok. Isti brok itu runtaskan. Nuntaskan pun ada tiga cara. Satu dengan dek. Eh, eh, ayah semuanya. Jangan malah gunungan. Dua dengan naik turunkan badan. Ketiga kalau lagi diurut kemaluannya. Kalau perempuan di penjat-penjat di atas. Supaya tidak ada cipratan nasis. Jangan main di cupar poin. Coba dia. Maku panik kuning-puning. Misalnya. Tidak boleh. Iya. Ya tahulah bunyuku itu. Artinya apa? Supaya beres. Sekarang nasis. Bahkan itu. Nanti aturannya ada 28. Tidak boleh menghadap kiblat. Kalau di wang terbuka. Bahkan itu pun. Harus ada isti jat. Ada isti brok. Itu pun tidak boleh di lomba binatang. Itu pun tidak boleh. Mohon maaf di air yang mengenang. Semuanya ada aturannya. Jangan membuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Oh my goodness. Toilet in front. Sudah dibuka lagi. Terus jalan, kelompang, kelompang. Lato-lato. Tegak-tegak. 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 Eh, terutama anakmu. Kalau anaknya kencing di sini. Anak jawab. Jangan. Cowok. Kalau dibuka aneh ini. Lalu diangkat. Jangan. Dibukanya di sana. Malah dipamer gigi. Malah bonggung. Ini kenapa? Karena ini diatur dalam iklan. Karena kalau kencing gak beres. Seludunya gak beres. Seludunya gak beres. Selatnya gak beres. Yang kedua. Kukul hebat. Hubungan di antara kalian. Utang rambayar. Ngeplak-ngeplak. Jadi mulh-blis. Siapa orang mulh-blis? Orang yang bantut. Amalannya segunuh. Solatnya, puasanya. Semuanya. Tetapi dia tidak baik dengan tetangga. Karena dia utang gak bayar. Arisan ngeplak. Segala macam. Jaluk kudung lagi lunasi. Bungu-bungu. Seragam. Nah itu. Termasuk semuanya hal-hal yang kukul. Hap-hap-hapal. Suka memfetna. Suka bikin hop. Suka iri. Denki. Serai. Apa itu iri? Orang yang tidak suka. Kalau orang lain. Maka hari ini tidak ada berpres. Supaya kita tidak ada iri. Lah. Karena. Banyak penyakitnya BMI ini adalah. Mohonlah. Teman-teman belum mikirkan ini. Ini. Ini itu. Apa. SMS. Senang melihat orang. Susah. Susah melihat orang. Ini kalau ada dia. Kok ini dapat mobil. Kita kok dapat payus. Ya Allah. Pengenya kita dapat mobil. Karena dapat. Kalau mobilnya tabrakan. Rasain suku limut. Biar orang. Sekarang. Untuk menutup. Habis ini kita ada. Kelas surpat katanya. Dibaca. Surat Al-Imran. Ayat 120. Orang itu jangan. Oh iya. Semuanya. Jangan ada penyakit. Orang yang SFS. Senang melihat orang rusak. Susah melihat orang. Susah. Al-Imran 120. Al-Imran 120. Ini penyakitnya orang BMS. Ragu jurni. Lungu. Lungu. Semu. Daro. Pakai mikrofonnya dinyalain. Jika kamu memperoleh kebaikan. Niscaya mereka bersedih hati. Kalau kamu dapat kebaikan. Tetapi jika kamu tertimpa bencana. Kalau kamu tertimpa bencana. Jika kamu tertimpa bencana. Jika kamu tertimpa bencana. Ngalon-nalon. Kok masuk banget. Aku jadi bujo. Istri saya itu udah tiga anaknya. Biasa. Biasa ya. Istri saya itu tiga anak. Kan istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one. Kalau dua is two. Kalau tiga is three. Sob. Bahasa Inggris orang. Is one is two is. Three. Jadi istri berapa? Tiga. Semakinnya. Waktu-waktu ditanya. Siapa yang paling kehormati dalam job saya. Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Ibunya berapa? Ibu. Kapaknya? Aku. Sampai jidini paham. Paham. Jadi setuju dengan poligami? Ibu. Jika paham. Tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa matematika. Tidak bisa berhitung. Tidak tahu mana daku, mana cinta. Tidak tahu mana daku, mana cinta. Tidak tahu apa pikirnya waktu. Jika paham makannya. Sapi minumnya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu mana daku, mana cinta. Kepaikan niscaya mereka bersedih hati. Hati-hati kalau kamu sedih kalau ada orang bahagia. Karena itu penyakit khasad. Iya. Kumpal khasad. Tidak tahu. Tidak tahu. Hati-hati kalau kamu ada iri, dengki, seri, dawe, panas, tenu, panas, tenu, panas, Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Iyak kumpal khasad. Tidak kata-kata ini. Mereka bahagia, kita sedih. Sebaliknya. Lanjut. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Mereka bergembira bencana, rasain, syukurin. Tidak tahu. 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 Tapi kalau ada orang begitu, gimana sikapnya? Terus. Terus. Jika kamu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, vibu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Maka kamu tetap sabar, bertakwa, jangan membalas itu semuanya dengan kecelakaan. Jadi lagi, ini baru pertama tentang mona. Itu nanti dalam keimanan, dua di dalam amasoleh. Bagaimana memproduksi amasoleh. Ketiga, nanti dalam kesabaran. Keempat, dalam kebenaran. Empat inilah nanti yang akan orang sukses. Hari ini, baru satu poin tentang sabar ini, turunnya ayat mengenai perpindahan kiblat. Yang kedua, turun mengenai sholawat. Inna allaha wa malaikatahu. Yusollu na'ala nabi. Ya ayolah dinam. Sholu. Surat al-Azab ayat 56 itu turun pas bulan sabar. Maka mari kita bersolawat sambil serban. Karena ini turunnya pas bulan sabar. Kita bersolawat sambil ada serban. Mau beli untuk silahkan. Suatu pinggir dulu. Apa lagi? Suatu, suatu. Oke, pada jamah sekalian. Sambil kita berilfad. Masyarakat, kami bersolawat. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah 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 Jangan ke dukun, dukun boleh tapi dukun bayi, gak ada, dukun bayi gak ada, usok bayi jadi dukun Yang kedua, kekuatan alamiah, kekuatan alamiah itu adalah di sekolah puluh dahin dahain setiap ada sakit ada obatnya Kalau cocok dia sembuh, obat tidak hanya di apotek, seluruh alam ini adalah obat Bisa kuning putih, bisa habur tusada, bisa ginseng, bisa apapun yang ada di alamiah Yang ketiga adalah kekuatan ilahiyah, kekuatan ilmiah, kekuatan alamiah, kekuatan ilahiyah Kekuatan jangan lupa duk, jaman Nabi Musa, ada Nabi Musa sakit, maka oleh Allah naiklah ke gunung Sampai di gunung, suruh makan daun Ini kurang bagus, ini lebih bagus Ternyata Pak Farno tahu yang terbaik Yang kamu yang ngasih, dirumuskan saya Racun di tangan kirimu, madu di tangan Kamu ngasih racun, madu Wanita kalau gak mau dimadu, terus dirah Atau aku mau dimadu, tapi kamu sayalah Masih ada yang di luar masuk banyak yang belum masuk? Sudah selesai sholat makan semuanya? Karena makan itu justru, kata Nabi, satulah sholata bihat roti toam Jangan kamu sholat dengan menahan makanan Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Makan Jangan cewek sholat, ingatannya pada makanan Makan enak, ditinggal sholat ke-9 Makan kucing Yang kedua, tidak boleh sholat dengan menahan dua lubang Kentut, gencing, BHP, BAK, Bira, gencing, kentut Tidak boleh ditahan Kalau habis butuh terasa kentut, kentut sekalian Mutu ladu Jangan wah, utuhnya antri, dingin Sholat sampai menahan kentut, bismillah Alhamdulillah Kurang ajar papan, makelaman masyarakat Balam dari yang lain, amin amin Lado, kul buatnya kuluh Masya Allah malah sholat, malah tak kami siap melawan Apalagi dah sampai, atas iya Sudah tak, seolah tak, biasa kentut Sayang maaf, di jepit-jepit Heeeeh, oh heeeeh Heeeeh, salah itu telah ngunduk, lari Lagi, asal Padahal kalau di jepit itu, kalau daya jepitnya kalah Keluarnya malang panjang Terutama yang gemuk-guruk itu Malah bergetar vibrasi Tapi yang namanya orang kentutan itu ya hebat ya Paling susah itu kalau punya suami, punya istri kentutan Masya Allah, biasa Enggak nyaman sama sekali Kemana aja ya Allah Halo Saya punya teman dosen itu kentutannya luar biasa Asal rapat jurusan, putih bau kentut Dicari satu semester yang ketemu Ternyata dia itu kalau rapat jurusan, duduknya di meja kosong Deket meja kosong Jadi kalau kentut sambil narik meja Greg sambil duduk, dikentut-kentut Tapi dia penasaran strategi Mejanya ditarik selesai, kentutnya belum keluar Tadi Greg, du Saya sekalian Sayyidul Ayak Halo Halo Sudah fokus Sudah Jadi kelala waktu, tidurnya waktu Ini adalah hari Jumat Dan puncaknya bulan Di bulan Ramadan Bulan depan kita akan masuki Ramadan Sekali lagi sahabat Menyiapkan Ramadan 6 bulan Bukan sehari, dua hari 6 bulan Apa yang diperlu siapkan? Pertama adalah Isti Datul Jisum Menguatkan fisik Menyiapkan fisik Karena kenyataannya Ramadan itu perlu fisik yang kuat Betul gak? Kalau kita sakit Terpaksa Ramadannya tidak sempurna Fisik ini dibiasakan Maka Rasulullah di bulan sahabat ini Sudah mulai banyak berkuasa Untuk warming up Paling banyak kuasanya Rasulullah Selain bulan Ramadan Adalah di bulan sahabat Sahabat adalah Tori Minal Jabal Yaitu jalan untuk menuju puncak Makanya kalau sahabat ini persiapannya oke Ramadannya akan oke Karena nanti ada orang berkuasa Tapi gak dapat apa-apa dari kuasanya Kejauhan dihaus dan lapar Pertama Kuasanya tidak imanan Wahdi sahabat Kuasanya tidak semata-mata untuk Allah Seluruh amal ibadah Itu harus inasolati Semuanya nilai Karena niatnya untuk Allah Semuanya diniati untuk ibadah Sama dengan suami istri Niatilah untuk ibadah Apa bedanya mahabah dengan mawadah Mahabah itu cinta tetapi hanya cinta lahir Aku senang sama kalian karena kalian cantik Tapi kalau kecantikannya hilang Mahabahnya hilang Aku senang sama kamu eh mas Karena kamu kaya Kalau kekayaannya hilang Maka ada Ada uang abang di saya Gak ada uang apa Pelabunya ada di sini Berarti anda nikahnya karena Kalau mau nyuci baju Kalau ada uang di saku baju Ada dolar Kira-kira Diambil apa serahkan suami Maling-maling Makanya paling banyak Eh mas Arno Paling susah itu kalau punya istri Pinter cari duit Karena ditaruh dimana aja Ketauan karena istrinya pinter cari duit Dislimkan di peci ketauan Di buku ketauan Ini kakak yang udah diberikan maaf Dan dolar di Oh buku ini uang apa Ini uang sial Ya kalau sial Sialan ketauan juga Tapi kalau anak kita yang sakit Kira-kira butuh uang 20 juta kirim gak 21 juta kirim gak Minta handphone aja dikirim Handphone, iphone yang Lomak yang ini aja diki Karena untuk anak Tapi ada anak pergi jalan Gak punya iphone Kita ngasih iphone Enggak Kenapa? Karena mau buat Maka semua niatnya Untuk Maka puasa kita betul-betul Luruskan Karena seluruh ibadah bisa untuk double niat Kecuali ibadah wajib Contoh Solat semata-mata Untuk Gak boleh sekaligus solat Untuk sekaligus olahraga Jadi rukuk Biasanya gini Cukup nguririn Kanan Tata kayak gini Cukup Karena disukup Dan aku sendiri akan melihatnya Menilai Puasa gak bisa dipamerkan Solat bisa gak diboto Bisa Solat gak bisa disuting Pak Jokowi, Prabowo, Gibran Anis, Muhaimin Ganjar Maksud MD Solatnya kemarin Semuanya disuting Ya Suting Tapi puasanya gak bisa Solat bisa gak untuk manusia Bisa Solat biasa-biasa Di belakang ada calon matua Dikusuk usul Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Biar Lulusan Uwin S.A.G Di sabjana alam Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Padahal kalau masalah sendiri Tentul-tentul 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 Genek-gengedek Diblas Ini bacanya Sama dengan kemarin Ya Allah Hidup-hidup Haji bisa gak untuk manusia Haji bisa gak difoto Semua orang foto Di depan Kaabah Bisa di video bisa di-edit bisa segala macem tapi kuasa bisa di foto ini foto pas kuasa kurus banget berarti sering kuasa ini kurang gisih gemuk banget berarti jarang kuasa kalau itu iya kayaknya iya semata-mata untuk Allah tetapi ada kuasa yang gagal kapan kuasa itu gagal ketika dia kurang istidak kurang persiapan satu persiapan fisik jism maka kalau bisa kita disiarkan nol sampe Allah nabali nafi rahmatannya Allah sampaikan kami di dalam rahmat yang kedua kekuatan ilmu persiapan ilmu karena al-ilmu imamul amal ilmu ini gaidenya amal orang kalau beramal enggak sesuai dengan ilmu diterima nggak uuuh rajin banget anak-anak dibongkongi jam sepuluh udah dur jam sepuluh sudah asal rajin masalah tajut tuh sehari enam kali pagi tajut siang tajut diterima nggak karena gak selesai dengan ilmu kalau gak semua ilmu ada yang nanya stop gimana nangis tuh batalkan kan kuasa nggak nggak alhamdulillah imamnya kenapa tadi saya makan sepuluh gurek sampe nangis nangis berarti gak batal ya enggak nangisnya gak batal tapi makan sepuluh gurek nah maka diperlukan ilmu yang berikutnya istidatul ruh ruh ini adalah siap min biasanya orang kalau amal ibadah halo 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 Jadi Halo Kenapa orang Diberukan persiapan ilmu Kenapa orang muruh Kenapa karena orang Kalau amal baik yang dibayangkan susah Tapi kalau amal jelek Nafsu membayangkan Senangnya Makanya Sholat sendiri dengan sholat jamaah Pahalanya banyak mana Karena jamaah Nafsu dikendarikan Pada anak sholat duit Lebih cepat betul gak Orang kalau mau lebaran Senang atau susah Kalau Rasulullah Susah Ini bedanya Karena nafsu Kalau mau korban Kambing pedus mahal Padahal kalau kita Mohon maaf Kalau mau belajar Murah Orang kalau mau haji Mau murah mahal Padahal punya mobil Ada gak punya mobil Tapi belum haji Kenapa? Karena itu sesuatu Kalau mau piknik Yang dibayangkan Senang atau susah? Senang Pikniknya masih Tiga minggu Senangnya mudah hari Minggu baru Pak kuneng buang Juga Bayangkan Pikniknya Sintrum minggu Senangnya mudah hari Tapi kalau mau puasa Puasanya besok pagi Laparnya mulai hari Burung posol ya Wah Sesu posol Masu-masu Jambur Masu-masu Jambur 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 Padahal puasanya Masih besok pagi Laparnya mulai hari Maka ada gak Orang gak mau puasa Tapi utang puasa Kemarin masih belum lunas Ada gak? Ada Nomornya Jawab itu Yopram Jambur Maka Dibatang Matrul Horni Dulmun Orang yang Nunda-nunda Hutang itu Dolim Maka tolong Sekarang yang masih Punya hutang puasa Kemarin Segera diumulasi Karena ini Sudah mau masuk Rumah Tentri Persiapan Minta Halo Minta kita Siapa yang Marhaban terhadap Rumah Tentri Jasadnya Tidak akan Tersentuh Oleh Abin Raka Mudah-mudahan Kita termasuk Berikutnya Juga Persiapan Mal Istiqadul Mal Apa Istiqadul Mal Yaitu Persiapan Har Karena Sedekah Yang paling Bagus Berlipat Ganda Di bulan Rumah Maka Kalau bisa Sahabat Menabung Sampai 6 bulan Mempunyikan Kurma Mempunyikan Apa Untuk sedekah Di bulan Rumah Rumah Ini Bulan Sedekah Untuk Itu Lebih Penting Lagi Persiapan Maknawiyah Persiapan Apa Maknawiyah Apa Maknawiyah Romandor Itu adalah Inti dari Asyamu Al-Imsaku Sering Kalau di Dalam negeri Orang itu Kalau Sebelum Ada Subuh Itu Biasanya Pengumumannya Apa Imsak Ada yang Tahu Artinya Imsak Imsak Artinya Apa Segeda Makan Biasa Grafis Imsak Artinya Apa Imsak Artinya Menahan Diri Jadi Kalau Dasi Imsak Itu Artinya Orang Harus siap-siap Untuk Kuah Maka Sudah Ditahan Jangan Imsak Baru Masak Sudah Siap Maka Imsak Inti Dari Kuasa Adalah Menahan Menahan Apa Satu Menahan Dari Dua Hal Yaitu Apa Yang Diantara Dua Bibir Dan Apa Yang Diantara Dua Pahal Apa Yang Diantara Bibir Yaitu Makanan Minuman Perkataan Dan Cabang Cabang Termasuk Iri Denki Srei Tahwen Panas Ten Open Tumba Jujuan Beratul Latul Fitna Bibam Bibam Bakhir Cedil Medit Pelit Infotainment Gossip Lambidura Termasuk Hock Dan Kalau Itu Bijaga Karena Selamat Linsan Fihir Dirisan Biasanya Yang Paling Berat Ibu Ibu Wanita Itu Kelemahan Dan Kelebihannya Di Bidang Mulut Maka Kalau Pengajian Rame Pasti Ibu Ibu Yang Pergi Bawa Makanan Pasti Ibu Ibu Kenapa Ibu Ibu Mudah Rame Karena Dia Kaum Hawa Hawa Itu Mangat Hawa Bapak Warno Juga Ada Tapi Dia Kaum Adam Itu Mingkem Orang Semrok Mas Abapun Bilang Adam Pasti Mingkem Satu Dua Tiga Adam Agak Susah Ada 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 Adem Adem Tugubayim Maka Penyakit Wanita Adalah Apa Yang Diantara Dua Bikir Ayat Mengenai Iri Ayat Mengenai Eh Nabi Sampai Katakan Faya Kul Fairon Auli Yasmur Eh Para Wanita Nek Gak Bisa Ngomong Baik Supaya Dimana Yang Kedua Menahan Apa Yang Diantara Dua Pahal Apa Itu Ya Apa Yang Diantara Dua Pahal Ya Apa Kalau Ada Yang Gak Pahal Maju Saya Tunjukkan Yaitu Farji Dan Kehormah Maka Dijaka Kaitannya Dengan Sah Buat Biasanya Yang Paling Berat Ini Adalah Untuk Laki Laki Maka Ayat Untuk Memperkosa Laki Laki Atau Ada Ayat Wah Hei Wanita Janganlah Kamu Memperkosa Ada Laki Laki Diperkosa Gratis Salah Memangkat Semuanya Bayar Mula Aja Banyak Kenapa Karena Makanya Ini penting Karena Ini Kaitannya Penahan Sahabat Yang Kedua Tidak Hanya Sahabat Tapi Semua Organ Dibu Ramadhan Itu Mempuasakan Tangan Kaki Mata Teringat Maka Itu Dikondisikan Melihat Yang Tidak Bener Beli Laku Yang Gak Bener Kakin Semuanya Maka Ramadhan Harus Menjadi Al Menandiri Dari Semua Kaki Tangan Semuanya Dikurangi Yang Jalan Jalan Yang Gak Jelas Dikurangi Mending Untuk Berbanyak Baca Yang Berikutnya Puasa Hati Itu Yang Paling Puncak 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 Puasa Ini Kalau Kita Bisa Menahan Hati Maka Jalan Ramadhan Ini Dikondisikan Supaya Apa Supaya Kita Nanti Memasuki Ramadhan Betul Karena Ramadhan Ini Ibarat Nabi Yusuf Dari 12 Saudaranya Halo Nabi Yusuf Itu Punya Saudara 12 Yusuf Tapi Yang Paling Dicintai Oleh Bunyamin Oleh Orang Tuanya Menat Oleh Bapaknya Nabi Yusuf Itu Siapa Siapa Yusuf Nabi Yusuf Ini Karena Orang Yang Paling Kuat Di Dalam Sahabat Nabi Yusuf Itu Dulu Halo Nabi Yusuf Itu Mau Diperdaya Oleh Seorang Wanita Namanya Nama Yulika Itu Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Kenapa Allah Tidak Nyebut Karena Yulika Itu Baik Meskipun Dia Waktu Itu Berbuat Jahat Tapi Masih Punya Jadi Kamar Kamarnya Masih Kunci Supaya Tidak Ketau Beda Dengan Orang Ngomong Malah Di Video Ada 14 Satu Nabi Yusuf Itu Laki Laki Kok Tidak Mau Diberkosa Wanita Kalau Nabi Yusuf Itu Pak Warna Saya Tidak Bayang Mesti Yulikanya Ambul Tidak Bersanya Yulikanya Langsung Bambil Dua Nabi Yusuf Di Negeri Orang Saya Tanya Orang Itu Berbuat Jahat Lebih mudah Di Rumahnya Sendiri Apa Di Negeri Orang Tapi Orang Seperti Ini Yusuf Menahan Diri Di Negeri Orang Tapi Anda Masih Daga Orat Masih Biar Maka Pahalanya Jauh Lebih Banyak Daripada Orang Yang Di Dalam Anda Pakai Jilbab Di 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 Indonesia Pahalanya Lebih Banyak Disini Anda Menjalankan Sholat Pahalanya Lebih Banyak Disini Disini Untuk Sholat Di Batap Menghadapnya Susah Cari Waktunya Susah Maka Anda Ini Luar Biasa Sama Pengajian Pengajian Disini Dengan Pengajian Di Indonesia Pahalanya Lebih Banyak Disini Disini Menang Kenapa Lalu Lepas Victoria Apa Dengan Segala Maju Kenapa Kau mau Duduk Sini Kau gak Kejahutan Kau Mana Kau Wiskos WP Kenapa Karena Ini Pandangannya Lebih Berat Anda Bisa Mempertahankan Makanan Halal Disini Pahalanya Lebih Banyak Bepada Karena Di Indonesia Makanan Cari Yang Haram Lebih Sulit Betul Anda Cari Daging Babi Di Indonesia Susah Sekali Disini Cari Yang Bukan Babi Yang Sulit Betul Kan Di Antara Semua Waru Itu Yang Halal Yang Haram Ini Bahannya Mana Makanya Anda Luar Biasa Inilah Kata Nabi Orang Yang Alharat Siapa Orang Yang Beramal Kalau Anda Negeri Di Arab Sana Pakai Jir Papi Wajar Rumahnya Depan Kabah Tapi Kalau Disini Anda Masih Masya Allah Jangan Kembali Setelah Yang Kecing Jadi Tanda Orang Dekat Dengan Kematian Kematian Ada 15B Yang Pertama Adalah B Itu Dekat Dengan Isra Kematian Itu Dirahasiakan Tapi Ada Rahasi Satu Aukot Dua Amkan Tiga Asbab Mati Itu Tidak Tau Kapan Betul Karena Kalau Kita Tau Matinya Kapan Kita Tidak Ada Di Nambiga Kehidupan Ketemu Orang Tanya Kapan Mati Mbak Kurang Lima Tahun Aku Kurang Terus Saksi Aku Kurang Rondino Mesti Walaupun Kalau Kita Tau Matinya Kapan Tidak Senen Karena Bisa Nyebarkan Undangan Tidak Hadirilah Pemakaman Kamu Batang Ya Cius Cemungut Kurang Rondino Nyebarkan Pursi Ngom Pursar Mati Kirong Dino Nyebarkan Pursi Terus Boleh Ambulan Ngom Mati Kurang Rondino Masalah Tapi Pas Tidak Dan Orang Untung Mati Tidak Urut A Jat Karena Kalau A Jat Mati Pertama A Ani Ketua B Ketiga C Siti Ketiga Cita Ketiga D D Keempat E E V W Lama Pijayanto Lama Lama Pijayanto Warno Dulu Baju Pijayanto Warno Pijayanto Tapi Lama Tapi Ani Tapi Gak Bisa Saja Dari Z Dari Zainal Dari Zul Ketiri Bisa Gak Tapi Seringnya Dari Ari Dari Ari Jabel Ari Fidela Al Bukhari Itu Biasanya Itu dulu Baru Nanti Ani Dewi Dian Dari Fethi Itu Baru Warno Baru Wijayanto W A B Yang kedua Tidak Tahu Apa Penyebab Karena Banyak Orang Kalau Udah Mati Pertanyaannya Apa Usia Berapa Apa Orang Mati Harus Tua Adakah Anak Kecil Yang Mati Adakah Orang Tua Yang Mati Mati Gak Tahu Sebab Orang Tidur Mati Bisa Gak Bisa Lalu Tanya Sakit Apa Usia Berapa Sakit Apa Ketika Kena Corona Orang Sia 300 Mati Ada Orang Tidur Mati Ada Dengarkan Pengajian Pulang Mati Ada Banyak Kalau Yang Ceramah Mati Jarang Yang Sering Yang Dengar Di depan Rumah Saya Pesantre Mohon Maaf Rumah Saya Ada Kali Curdi Silahkan Mampir Ada Di Dengan Matak Masih Muda Masih Masih Mahasiswa Inak Inak Mancing Inak Mancing Sambil Kerokok Kerokoknya Jatuh Mati Ini rokoknya Mati Serius Masih mudah Masih mudah Mancing Sambil Kerokok Kerokoknya Jatuh Mati Serius Tidak 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 Mereka di Zain, nyabuk nanti, dibunuhin orang-orang, jumlahnya pindah, nengok, tapi tetap saja diambil. Lalu sampai hongkong, tetap ciri orang yang dekat kematian adalah beresan. Gak apa-apa, ini yang gak tahu, ini kelelawan tidurnya waktu. Ditanya, jidatnya langsung tidur, tidur, tidur. Oh, itu benar-benar jatuh. Amin. Saya sekalian jadi kembali, halo. Tepuk satu, dua, satu, tiga, dua, satu, tiga, dua, empat. Sudah keselamakan, ya pasti aja. Hanya memang ada 16 orang, itu besok tanggal 30, gak usah ikut saya lagi. Yang Juni, tolong 16 orang, jangan dikasih tidak. Gak wompak sama sekali. Romandot ini adalah bagaimana Imsakriya itu. Romandot, halo. Karena banyak orang berpuasa, tapi gak dapat tahu-tahu dari puasanya, kecuali harus jatuh langkah. Satu, karena salah nih. Maka niatnya, Romandot, jangan niatnya betul-betul. Nah, waitu, sumah, woli. Bagaimana ada A? Adi, sumah, woli. Betul-betul, hanya untuk A? A. Bukan, waitu. Romandot, nali, di, eti, li, api. Ya, serius ya? Kedua, juga salam, karena tidak menangkap pesan murah. Pesan murahnya apa? Romandot, itu ada pesan murah. Pesan murahnya adalah kablum nallor dan kablum. Karena Nabi katakan, ketika ada orang bentak-bentak. Ada orang puasa, tapi bentak-bentak pembantunya. Eh, kasihan dia puasa, tapi gak dapat tahu apa-apa puasanya. Karena gak bisa nahan-nah marahnya. Maka kalau ada orang aja berantem, katakan, afan ini soimun maaf. Saya sedang? Puasa. Supaya mengendalikan. Karena orang marah, itu jauh dari surga. Orang marah itu dekatnya dengan ketekat jauh dari manusia. Maka lihat orang marah. Halo? Orang marah satu, pasti teriak. Betul gak? Pasti emosi. Pasti mendekat. Dan pasti bahasanya kasar. Dekat kok teriak, karena hilang akal sehatnya. Dekat kok teriak, karena yang dijauhkan hatinya. Lihat orang marah. Kok blok lo, pikul lo, buset. Lo, cedak kok banteng, mo' alon. Kok blok, pikul, buset. Loh-oh, Jawa Timur, duan, co! Mantep, Pak. Masa, nyamara kok, da-jauh. Gak mau, ya. Eo, sebutkan kemarahan masing-masing daerah. Gak mau, Pak. Eo, naik, bercut ya. Ucah. Masam, mau, ya, co, dah. Dajau, ya, co, jauh. Gak mau, Pak. Cial, yo, yo, kamu. Buset, apa, naik, keno. Dan pasti bahasanya kasar Orang marah Orang marah pasti bahasanya kasar USA Bitu Syaung Bukan muni asu ya Bukan Masa 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 Orang marah Itu pasti bahasanya kasar Enggak mungkin Oh Kirik sepuh Oh Kirik sepuh ya Bukan 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 Inilah Setelah lagi Maka puasa adalah pengendalian Naf Nafsu sahabat Nafsu Mulut Dan Nafsu semua perganggu Utamanya nafsu di dalam hal Puasa adalah sahabat Berikutnya Gagal kita berpuasa Kalau Enggak dapat tobat Enggak dapat Maturah Dengan lima hal Dengan berapa? Lima Satu Aqtobatu Allahumma Satu itu Toba tidak hanya menyesali tapi Menyadari kesalahan Tolong masing-masing di itu Mohon maaf Ada gak orang yang gak punya salah? Banyak Semua orang pasti punya salah? Banyak Karena kita adalah Inal insya Mahal khotoh ibadis Yang manusia itu tepatnya salah Dan lu? Malah Hari ini yang banyak salah saya Karena yang banyak ngomong saya Tapi yang banyak lupa adalah? Banyak Banyak Ya Ya Banyak Tadi Mohon maaf Itu makanya Orang sholat dengan Berdiri Sholat dengan Naik kendaraan Al-Baqarah yang berapa tadi? Satu Nah Yang banyak lupa Banyak yang lupa Yang banyak lupa yang depan saya Yang banyak salah saya Ya Karena yang banyak ngomong saya Manusia itu banyak salah dan lu? Maka Orang suruh pertama menyadari kesalahan Dua Menyesali Maka Tanda orang berdebat Nangis Neraka Tidak bisa dibandangkan Tujuh lautan Tapi bisa dibandangkan Kalau orang nangis Atas tempat-tempat Yaitu Dua Semua dikit Tidurkan saya Saatai Saatai Rokatai 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 Kotrotai Kotrotai Jam 2 malam Dua rekaat Dua tetes air mata Jam 2 malam Dua rekaat Dua rekaat Dua rekaat Dua tetes Menangisi dosa-dosa kita Ya Allah Maafkan kami mungkin selama ini Saya jadi istri Belum banyak membahagiakan suami saya Sambil banyak membahagiakan suami orang Ya Allah Saya punya orang tua Gak pernah berbakti pada orang tua Sementara saya ganti di pokoknya orang tuanya orang Ada kan yang gitu Sama ada Hari-hari kerjanya Tidak Allah Saya gak nungguin anak saya Malah nungguin anjing hukum disini Mohon maaf Jadi Mohon istri Yang ketiga Isti Maaf Sekarang dibaca Al-Anfal Ayat 3 Ayat 3 Ayat 3 Ayat 3 Ini MC nya Mila terus Aduh Mama Mama Al-Anfal Ayat 3 Yang kedua Kalau kamu banyak Istiq Saya dibaca Al-Anfal Ayat 33 Yang ketiga Yang ketiga Allah tidak akan menghukum mereka Al-Anfal Selama kau Muhammad berada di antara mereka Satu Allah tidak akan menghukum kamu kalau Nabi Muhammad ada di tempatmu Artinya Nabi Muhammad bukan Jasadnya Rasulullah kita bawa kesini Tapi kamu mengikuti ajaran Rasulullah Ya cara berpakaiannya, cara berlakunya, cara makannya, cara tidurnya, cara hidup semuanya Tadi cara kencingnya aja 28 Makan pun ada 30 aturan Dengan tangan Nah Dengan menunduk Makannya nunduk Gak boleh dilupakan Tidak boleh melihat suapan orang lain Jangan sampai makan bareng lihat suapan orang lain Bahkan makan yang dari dekat Ngasihkannya ke kanan Jangan ke kiri Kalau ini nawari ke kanan Kayak orang tuaf Itu pun pakai doa Gimana doanya? Kalau rumah ini Mahutubika Minarubusi Jangan terlalukannya Separuh untuk makanan Separuh untuk minuman Sepertiga untuk makanan Sepertiga minuman Sepertiga untuk penapasan Jangan sampai mentok dilihat Sampai pelik bulep Waktu banyak pelibar Penyamping Masa Tutup kok ke kalung Langsung hilang Mana gak? Ini tanggung kecepit lah ya Masa Masa Namu Ngaduk Masa luar biasa Masa luar biasa Melibar Penyamping Makannya gak diatur Halo Itu ada 30 aturan Cara makan Cara tidur Cara semuanya Diatur Maka kalau kamu Mengikuti sunnah Rasulullah Semuanya Pasti akan selamat Siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Berarti dia cinta pada Rasulullah Cinta pada Rasulullah adalah jalan untuk bersama Rasulullah di surga Mudah-mudahan kita termasuk di dalam Amin Betul Kamu tidak akan dihadap Kalau ada ajaran Rasulullah di surga Yang kedua Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka Sedang mereka masih memohon Amun Kalau kamu mau meminta Amun Amun Astagfirullah 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 Amin 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 Kenapa kamu lagi di Hongkong, gak ada kerjaan. Sintan tuh sekarang 20 orang dari Hongkong. Kenapa? Belum saya guda aja lebih sintan lebih pada saya. Dia kerasa. Saya udah gak suruh, dia suruh pun untuk, gimana mau tak guda untuk buka, malah dia buka-buka. Sintan tuh pernah sering lari buat napa gitu. Kok kamu lari kesini? Saya gak tahan. Kenapa? Di Hongkong tuh tuh, wah luar biasa. Sampai gak tahan, 4 2 orang tuh curawetnya luar biasa. Semua ampe gak kuat. Nah ini kenapa? Wosin segala macem-macem yang udah ada, maka Sintan udah pensiun dari sini. Maka Sintan itu akhirnya punya proyek baru. Proyek barunya apa? Orang bukan diguda untuk berbuat dosa, toh gak perlu diguda aja, sudah berbuat dosa. Maka Sintan sekarang membuat malas untuk beristihbar. Supaya orang itu dibikin malas untuk mohon ampun. Kalau salah, yang disalahkan orang lain. Itu yang salah ini, yang salah itu, yang salah itu. Maka banyak-banyaklah istihbar. Menyadari kesalahan, menyesalinya, sampai tetesan air mata tadi. Yang ketiga, banyak istihbar. Yang keempat, obatan nasurkan. Janji untuk tidak melalui. Jangan kapok lombok. Sekarang kepedesan, besok juga ngambil lati. Di Jogja itu ada namanya, itu apa? Mercon. Jadi kosenk-kosenk. Kosenk-kosenk mercon itu kodisnya luar biasa. Saya punya teman dari Makassar. Saya atlaktis itu. Kurang acer, asem, sialan. Kenang racun saya. Makan baru, buat, pedesnya sampai. Enggak tahu, semuanya. Jio marah. Kok berapa bulan kemudian datang, Ustaz, Ustaz kenapa? Itu yang, usir-usirnya itu kemana lagi? Di mana ya alamatnya? Lupa tanya kamu, sialan-sialan. Kok Jio pengen balik lagi sama teman-teman? Itu namanya kapok, loh. Kelihatannya sudah enggak-enggak, tapi ngulangilah. Maka, keubatan. Yang kelima, Atbi say'ad bil khasam. Tampuha. Maka, menutup kekurangan dengan kelebihan. Contoh. Contoh. Kalau Anda enggak usah tahajit, usahakan pagi, sholat, lu. Kalau nanti, puasa romantiannya enggak sempurna, maka ditambah kuasa seawal enam, ha? Atbi. Kalau Anda pulang ke lambat, bawa uleh-uleng. Enggak biasanya tuh, ben, kamu mau tidur mijiti, karena susah tinggal tiga tahun di Hongkong. Maka sebelum tidur selalu mijiti, mijiti itu kafal. Menebus dosa. Enggak apa-apa? Rasulullah juga seperti itu. Karena yang pernah, Rasulullah pulang ke lambat, lupa enggak bawa uleh. Akhirnya keliling rumahnya tiga kali, sampai ditemukan batu yang sangat bagus. Maka batu itu diambil, terus ke toko itu. Maka kaget, siapa itu? Malam-malam ke toko itu, kayak peranggung. Saya Muhammad bin Adha. Masya Allah, suamiku. Sudah pulang ke lambat, saya bentak. Maka begitu buka, dua-duanya bareng. Umul Minim, Aizal dan Andam, minta maaf. Afanak, aku yang salah tua, kebuk hati ayah. Maafkan aku yang tahu semua. Rasulullah kalau berdengkar suami istri, rebutan salah. Kalau orang BMI, rebutan. Mereka mulai telat, orang itu juga, orang itu cek tok, masalahnya salah. Saya ingat, yang mulai kelayabannya, yang maling, yang lompok, terlelawar. Terlelawar tidurnya, waktu, terlelawar. Lu orangnya semuanya. Salah Allah. Maka, lagi, begitu. Ya Humairah, He Si Mirah Grima. Rasulullah punya istri, namanya Aizah. Tapi kalau manggil, Ya Humairah, He Si Mirah Grima. Karena pipinya Aizah itu, putih ke merah-merah, kayak apel Australia. Oh, apel Australia. Bukan apel malah, kalau pahang itu hijau. Jadi kayaknya, pakai blackboard dulu. Putih ada merah-merahnya. Tahu gak? Tahu. Tahu. Henti. Banyak gue, rapel-rapel gue, salah gue. Iren gue sih, Sebelahnya kayak manggis, masuk orang-orang. Lu malah kayak durian, masuk orang-orang. Ya Allah. Karena nanti, jujur itu tidak boleh, kalau itu menyakiti hati pasang. Bu Juni, Iren panggil, Black, Black, Si Black, Bu Juni, Cili panggil, Pinipin, Pinipin, Pinipin. Jelas, Bu Juni, lemuh panggil, Dud, Dud, Dud. Gak lemuh ya panggil, tapi lemuh aja panggil, Sing, Lang, Sing, Menikur, Wahai istriku yang sangat berbobot. Wahai tuan besar, Masa. Tuan besar. Kau dia je, Garwani pun kan. Marah mati, makin enak kesaknya dia je. Ono pokok, Lebono tak mau besono, Masa, Masa. Buatlah panggilan yang bagus untuk suami istri. Maafkan aku, aku terlalu lambat. Maka ini ada, Batu yang sangat bagus, Mudah-mudahan engkau berkenal. Apa kata, Ya Rasulullah, Engkau suami terbaik. 20-20 tahun menikah, Belum pernah dapat beroleh batu. Insya Allah ini lebih lambat dari kita, Kita sudah dipubuh, Dipenungi, Insya Allah ini masih dipubuh. Apa maksudnya? Kita sudah mati, Insya Allah ini masih ada. Dan betul, Konon katanya, Di Cairo ada batu ngecap tangannya Rasulullah, Wallahualam, Konon katanya diambil dari rumah Rasulullah. Masa itu minum saja, Ini minum saja. Kalau minum, Hanya diminum separuh. Sepingat. Ini tek tak baik ya. Kenapa? Karena yang separuh masih diberikan istrinya. Dan hebatnya, Insya Allah kalau minum, Ditempelkan bekas bibir tadi. Prakau yang mengkongin. Apa gini? Lah, Aku gini. Aku gini. Iya. Walaupun pernah, Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Umminin terlihat, Ya Rasulullah, Sisakan untukku, Sisakan untukku. Nggak biasanya begitu. Ya antul, Loma jamaah. Keluarga kita ini akan diberkai, Kalo ada kebersamaan, Minum kok diminum sendiri, Biasanya separuhan. Ya khumairah, Ya umminin, Ya ujaujati, Ya umminin, Ya khabibati, Ya bebek, Ya yang cinta, Hani. My love, Say, Say, Sayang, Bebek maafkan aku. Aku terlalu haus, Maka sehatu sih. Kalo emang habis, Ya saya gini lagi. Maka buru-buru, Ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur, Umminin nangis saja. Ya Allah, Jangan-jangan surga, Saya tertutup, Kulih gelas. Ternyata, Bikinnya minum tadi, Sebelum subuh, Gelap. Di dapur itu ternyata, Karena gelap, Itu garamnya habis, Gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah, Air garam. Maka Rasulullah dihabiskan. Karena kalo diminum separuh, Nanti ada gerti piling, Nanti akan menyinggung perasaan istri. Itulah suami yang hebat, Dengerin, 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 Suami yang hebat itu, Menjaga perasaan istri. Jadi jangan sampai istri itu, Merasa tersinggung. Kenapa dihabiskan padahal asinnya kayak upil. Berarti penamangan upil, Kok ngerti kayak upil ke asin. Enak Pak. Ya Unto. Unto tau enggak? Unta itu, Kenapa enggak, Dia bisa enggak minum 15 hari, Karena air, Ini. Enggak, Mohon maaf, Air hidungnya itu, Ditelan kembali. Asin gimana apa? Asin. Jadi, Unta itu, Itu bisa enggak minum sama 15 hari. Tapi sekali minum bisa 200 liter. Makanya dia enggak pernah berkeringat, Karena makanya tahan di sana. Jadi, Paham ya? Untuk memuji suamimu, Besok pagi, Kalau udah pulang besok Indonesia, Bikin mie, Dikasih, Karem. Terus, Bangun pagi, Mas bikin di mie, Kira-kira naik buncungmu mie, Kabaran. Balakan romantus yang digomong, Pak. Bangun. Bungu itu mie cek cek, Bangun. Bungu itu. Jadi, Banyak istifat, Ikutilah kejelekan dengan kebaik. Maka, Romantun harus jadi Sahul Hijrah. Apa itu hijrah? Pulang, lalu. Romantun kita harus memperbaiki diri. Setelah Romantun, Semuanya jadi pribadi yang mempersona, Jadi ibu yang lebih baik, Menjadi suami yang lebih baik, Menjadi anak yang lebih baik, Menjadi istri yang lebih baik. Amin. Amin ya Allah. Maka setelah Romantun, Shawwal. Shawwal artinya, Meningkat latar kabuna, Tebak-tebak. Kalian harus meningkat, Setingkat demi setingkat. Kata nyugit untuk blog, Step by step. Step by step. O, B, B. Jadi, Semua orang harus jadi lebih baik. Semuanya komitmen, Romantun adalah gladi, Untuk mentraining jiwa kita, Semuanya jadi orang-orang yang lebih baik. Anda pulang dari Hong Kong, Semuanya harus jadi pribadi yang mempersona. Amin. Pribadi yang lebih solihah. Amin. Jangan bisa membahagiakan, Membawakan. Karena sudah sampai sawal, Nanti ketemu lagi, Setelah Romantun, Tanggal 30 Juni, Harusnya April saya ke sini, Tapi tiba-tiba gak dapat gedung katanya. Terus ya sudah, Katanya 30 Juni semua. Sudah. Itu saja. Saya sambung, Mungkin ada pertanyaan dialog, Karena ini jam 3 persis, Harus sudah bersih. Gak boleh. Duh. Khusus sampai jam 3. Saya mau jawab. Ada yang salah dari saya? Gak, 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 gak. Enang dari berita, ya? Iya, dari berita. Saya dari Jogja. Ada lagi yang tanya? Belum, belum, belum. Belum, belum, belum. Enang, enang. Ini pengalaman saya pribadi. Gak, ya. Jodhan. Dulu, Dulu saya ke sini, 2014. 2014 saya juga ke sini. Sebelum ini, kalian juga boleh. Bukan jadi penanya-nanya, Pak. Lalu, 2016 saya cuti. Hah? Suami, dia ambil gak nangat wati. Dulu saya yang sebelum di akhirat, dia akan merasakan adalah tahbib, yaitu pelakon. Ada dua siksa yang sebelum di akhirat, dia dapatkan. Satu adalah orang doa ke orang tua. Sebelum di akhirat, dia merasakan. Dua, orang yang sengaja berzina atau mengambil suami orang dengan merusak rumah tangganya. Maka hati-hati, jangan ada pelakon di antara kita. Makanya saya betul-betul gak mau dapatkan biasa ataupun mengadai si saya. Saya tidak akan, mohon maaf, tidak akan menggantikan. Pakai, Pakai nambai. Tidak sama kamu, ngapain. Sorry. Sorry. Pertanyaan saya, karena saya sudah bisa bercerai, apakah saya sebagai ibu, tapi dibatasi komunikasi sama anak dan saya waktu cuti pun tidak boleh menemui mereka. Maksudnya sama keluarganya dia itu, aku dibatasi gak boleh. Apakah saya itu menjadi ibu durhaka? Kan anak juga bisa durhaka sama orang tua, apakah saya sebagai ini? Dulu mencerahannya pakai pengadilan gak? Iya, pakai pengadilan. Laporkan kebapal pengadilan, karena yang bisa cerai hanya suami istri. Bukan anak. Anak bisa gak dicerai? Enggak. Ini aman gak bisa. Maka lewatnya, terus dunia lewat pengadilan. Kedua, jangan putus doa. Karena yang memegang hati manusia itu adalah ayah muqalik balkulu. Capit kolbiala Cini. Iyah muqalik balkulu. Sorig pulban alati. Ya muqalik balkulu. Sorig pulban alati. Artinya, Anda tetap doakan, nanti itu, waidha amatih bisa ingin, faktum ini mas nafoto. Kamu semaksimalnya bisa terus. Mungkin ada caranya itu, belum kurang. Atau, datang, datang gak nasihat dia. Nah, maka dua, hatinya super senang. Karena anak, gak bisa dicerai. tetap itu jadi kadang dua bulan sekali saya menyuruh keluarga saya untuk menjunguh anak saya bagus tapi dari pihak keluarga tidak terlalu menyukai urusan dia ya dia usahanya dengan Allah nanti biarin karena saya lebih kasihan ke anak saya kalau saya telepon dia itu malah dimarahi sama bapaknya ya udah nanti gimana caranya pokoknya jangan putus komunikasi dengan jadi jawabannya saya apakah saya jadi enggak enggak semaksimal Anda terkudoa Anda tetap layani semaksimal bahwa iya ya bahwa untuk nafkah segala macam yang kamu jawab suaminya bukan anak bukan yang depan sudah satu sekarang yang samping sini satu munggu berdiri saja berdiri karena tidak ada bagi teman-teman orang kalau ada suami bisa lagi yang pisah hanya suami tapi anak sampai hari kiamat pun punya Rasulullah tuh ngambil anak namanya Zaid tapi Zaid itu pengen berupaya anaknya itu binnya diganti karena dari kecil memang ikut Rasulullah dan orangtuanya pun ridho maka turun surat al-azam ayat 3 4 5 nggak boleh bagaimana jalan kan ya Jack Bandung mengganti pimp nanti jahit pin Sabit anas B in kok nggak begitu aqfal semuanya kul wallowu ikajah anasullahi anas bin malik Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak mudah, kamu yang cerondoh kamu yang lalu burung doakan dia, maafkan dia dan Andri Jalio, mungkin waktunya enggak tepat, sama kakaknya mungkin, kakak tau fit on, ya tau, persis itu bahasanya enggak tepat, kedua waktunya enggak tepat, tiga datang biasa, tahadu, tahabu tahabu, tahadu, bawa ulele bawa dia dari omong, enggak bawa ulele malah datang, kakak tau enggak ngutang aja, malah ngutang ya belum pulang besok, pas pulang itu bawa ulele kirimin ase tapi saya selalu apa selalu kirim uang buat dia, tapi enggak enggak ngasih tau langsung ke rekening gitu ya kasih tau oh enggak usah kasih tau iya satu, karena supaya tahu bahwa kamu sudah merubat hati krimat udah bersahak kalau enggak ngerti, dikira enggak mungkin enggak, enggak, enggak enggak dikiramin terus makasih kustak jangan-jangan kamu ngasih aku juga tapi enggak ngasih tau saya ikhlas loh ya siapa pun yang masih ini orang baik sekali ya mas itu memang untuk keikhlasan begitu tapi kereta ini punya hubungan sebaiknya kasih saya kasih kesempatan untuk yang belakang biar adil mau enggak banyak yang belakang berdiri suara yang mantan mak, 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 mak sini betul jadi gantian ganti depan, samping sekarang banyak yang belakang masih yang belakang berdiri aja berdiri aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh mau tanya juga sekaligus curhat ya jadi suaminya diambil lelan juga bukan saya, saya enggak ngambil istri ini dari awal saya enggak enggak ngambil, saya belakang gede yang istri koh, inget Pak nama? nama saya, Visus Dewati dari Batang Batang benar Batang ya enggak bisa berkata-kata, Pak betul kosong Nah dari hati, ke hati aja gini Saya di Salkom ini kontrak yang sekarang 4 tahun, sekitar 4 tahun Dan rencana memang lebaran ini saya mau cuti Laos Tapi di saat... Hei? Cuti Laos Barik, balik, 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 balik Barik, balik, 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 balik Lebih bagus, tolong ya semuanya punya program Mohon maaf, mohon maaf Orang itu harus namanya Enggak, punya target Target Jangan, pokoknya selama hidup saya akan di, jangan Anda harus punya target Ketika sudah mencapai sesuatu targetnya, sudah Jangan selamanya anda jadi, mohon maaf, mohon maaf Harus anda punya target Namanya Al-Malu Apa itu Al-Malu? Punya home Home itu ada resolusi Bumpi itu apa? Ada mimpi yang harus diraih Sudah Kalau sudah itu Targetnya Ya Pulang Anak anda perlu anda Suami anda perlu anda Orang tua anda perlu anda Tetangga anda perlu anda Betul? Betul Anda punya target Oke bagus Ya tapi Di saat-saat Terakhir saya mau pulang itu Ada kabar Dari saudara Ya Katanya Ada jewek yang itu Ngejar-ngejar suami Gitu 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 Padahal dia sudah punya suami Sampai Dengan-dengan katanya Wanita itu menceraikan suaminya Nah Karena emosi sesaat Saya berhentung sama suami Pas Oktober kemarin Naja Gitu Gitu Karena emosi saya Soalnya Dari akhir lebaran kemarin Sudah merasa Komunikasi juga kurang Kalau saya nggak menghubungin Dia sudah mulai jual gitu kan Terus Yang punya Setelah Sudah terasa gitu Terus Ditambah ada masalah itu Saya Emosi sesaat Ngucap Minta cerai Itu maaf Terus Gak pernah dibalas Mas suami Karena orangnya memang pendiam Terus Pada suatu saat Dia melayani Karena mungkin Kata-kata saya sudah terlalu Ya Maaf Kelewatan gitu ya Karena Merasa nggak di Dihilokan gitu kan Terus Minta cerai lagi Itu dia mengucapkan Yaudah Nanti kalau Ada orang Saya cek-saikan kamu Gitu Apa itu Datang setelah Terus Setelah itu Setelah komunikasi itu Kami nggak komunikasi lagi Dari bulan Oktober Nah Karena Ini Lebaran nanti saya cupi Terus Misalkan ini Tadnya Ya Demi anak-anak Kalau misalnya Gimana ya Aku kemarin gitu banget Kalau Kalau dalam hati Masih ada Masih ada masalah Sakitnya Sampai detik ini Belum ada komunikasi Kita saling Blokir Tapi misalkan gitu Kalau dia tahu Saya pulang Terus dia Pulang balik ke rumah Itu Solusinya gimana Baik Idenya Kalau berarti kan Idenya Itu apa-apa Jangan mudah cerai Karena Allah tidak suka Seapapun Itu kalau bisa Wih datu rumah Yaitu Anda Pertahankan Pernikahan itu Bisa bertemu di dunia Dan reuni di surga Bersama keluarga Amin Cerai itu Adalah Cerai itu adalah solusi terakhir, ketika sudah tidak bisa disatukan kalau hanya gatel, itu cukup kalau digaruk kok masih belum bisa sembuh dikasih bal basem belum sembuh di minumiko di minumiko belum sembuh di kronis kronis baru diamputa jangan baru gatel langsung potong tangannya aja diobati dulu dengan cara apa bagaimana kalau meresolusi dua pihak keluarga jangan berdua, kalau berdua jadi berantem lagu kamu bukan berantem yaitu kamu bawa wali untuk meresolusi jangan bawa pengajaran pengajaran itu boleh dilakukan untuk berdata, tapi kalau urusan begini kalau pengajaran pasti ujung-ujungnya cerai karena pengajaran itu akan memenangkan lainnya dan memusuhi lawannya maka tidak dengan pengajaran tapi dengan wali dan wali namanya bertahkim atau berhakam musyawarah jadi anda tidak sendirian banyak diantara wajah-wajah yang persis masih tingkat ini dari psikologi saya tahu wajah-wajahnya wajah-wajah tertekan kalau ini wajah-wajahnya 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 sudah menyiarkan itu itu namanya ginanah memang cuma ya masih lewat whatsapp itu iya itu saiyun istadiun jaman nabi gak ada sms maka sahabat yang penting kamu segera minta maaf sorry lisa santai-santai tenang daripada kamu sedih mau juga tidak menyelesaikan masalah kan tetap kamu doakan kamu cari hubungan baik dan nanti cari cara yang terbaik dengan bertahkim atau berhakam dengan kedua belakang itu ya itu adaran sambil anda doakan ya selalu doa ya ya gitu nisa terima kasih tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ustad kebanyakan yang yang selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad ya waalaikumsalam ustad Wijayanto yang selalu gini duni Allah saya ada orang yang murtad itu termasuk dengan saya sendiri murtad iya kemudian dia masuk agama islam lagi tapi sahadatnya sahadat sendiri tanpa ada saksi apakah itu sholatnya diterima oleh Allah terima kasih ustad pertama riddah orang yang murtad itu dosa yang paling besar hati-hati karena jangan-jangan kita baru murtad belum balik udah dipanggil Allah maka jangan mudah-mudah untuk keluar dari Allah kedua apakah sholatnya diterima apa enggak saya bukan panitia penerima sholat nanti saya tanyakan malaikat waktu mendaftar itu saya gak ikut tapi yang jelas adalah yang sahadat itu dipersaksikan sahadat itu dipersaksikan ya dipersaksikan tolong itu seluruh persaksian bahwa saya bersahadat lagi makanya kalau usah sholatnya jangan sendirian kalau sholatnya yang pareng-pareng kan diketahui bahwa dia jelas dia terang mus karena dalam sholat ada sahadatnya enggak ada makanya sebaiknya dia diketahui bahwa dia balik lagi ini berkaitan nanti kalau dia ada hak-hak yang terpenuhi kalau dia sakit kita harus mengundunginya kalau dia lapar kita harus ngasih kalau enggak kita dosa kalau dia mati kita harus mensolatkannya kalau dia gak tahu keislamannya kita gak boleh mensolatkan maka harus dinyatakan bahwa dia juga islam jadi sebaiknya jangan mudah-mudahan untuk ringgah atau apa murtad ini dipahayaskan itu dosa yang sangat besar insyaallah agar saya diberi kemudahan dan pelancaran dan sebentar lagi akan menjalani operasi pengobatan penyakit kandang payudari dan penisinya kembali amin amin yang sakit-sakit Allah amin selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal kalau kliennya gimana maksudnya jujur gak mau anakku gak seneng ruang anakku dulu kecelakaan gitu apa gak sengaja telat ngangkat pak maksudnya gimana maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya dari Tegel Pogestan nama 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 lia lia kalau punya anak saya sarankan jangan selalu manggil mama ya mama lia maaf maksudnya saya berarti binatang menyusul menyusul mamalia binatang gimana mamalia itu bulian bulian ya gimana bu jadi kan ada anak ada anak di lingkungan yang kurang kurang menghormati gitu Pak Ustadz terus tuh ada anak yang tidak diinginkan tapi anak tersebut itu maksudnya tidak diinginkan anak di luar karena kehidupan karena kehidupan juga di lingkungan yang kurang baik jadi anak tersebut dilahirkan yang di luar di luar gitu ya iya anak tersebut sekarang aku sudah mengerti dan lingkungannya itu selalu membuli anak tersebut maka si kakek yang harus ditentukan orang tuanya itu gimana atau maksudnya itu harus diponokan atau lebih bagus iya tapi gini Ustadz anak tersebut itu kurang disabilitas jadi belum bisa jalan ya semaksimalnya ya maksudnya waktu bisa insya Allah itu jalan surga ribagi mereka insya Allah anak disabilitas itu adalah investasi surga bantu orang tuanya karena satu dia tidak mengalah orang disabilitas itu insya Allah terbebas dari maksiat jangan disabilitas kok korupsi itu jalan iya Ustadz mohon sarannya bila ada informasi kondok pesantren yang menerima anak disabilitas biasanya memang lembaga-lembaga khusus karena kalau disabilitas itu pesantrennya bukan pesantren tapi pada lembaga-lembaga sosial kayak kayaan seperti itu iya karena kalau pesantren selama ini adalah untuk yang betul-betul memang untuk belajar agama oke teman-teman sekian videonya udah selesai pemenginya terima kasih sudah menonton assalamualaikum see you bye-bye selamat menikmati terima kasih